Hello everyone, today we are going to learn about conditionals, especially about zero conditional. Are you ready? Okay, but first, what are conditionals? Nah, baiklah, jadi untuk penjelasannya mulai dari sekarang, saya akan menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih mudah untuk kalian mengerti ya. Oke, jadi conditionals itu adalah apa? Mari kita lihat. Nah, di sini disebutkan bahwa, sometimes we call them if clauses, dengan kata lain, conditionals disebut juga sebagai if clauses. Kenapa? Karena selalu menggunakan if, biasanya ya. Di mana if, bila diartikan dalam bahasa Indonesia, berarti bila atau jika. Oke. Nah, kemudian, mereka mengatakan bahwa, Conditionals describe the result of something that might happen in the present or future. Oke, artinya, conditionals itu menjelaskan tentang hasil daripada sesuatu yang mungkin saja terjadi. Mau itu di waktu sekarang ini, atau masa sekarang ini, ataupun di masa depan. Atau, mungkin saja bisa terjadi, tetapi tidak di masa lalu. Oke, nah, contohnya adalah sebagai berikut. Jika kamu memanaskan air sampai 100 derajat, derajat celcius ya, air tersebut tentu saja akan mendidih. Oke. Nah, kita masukkan contoh berikutnya. Katanya, If it rains tomorrow, we'll order some food. Nah, bila besok hujan, kami akan memesan makanan. Nah, contoh terakhir. If I had a lot of money, I would travel around the world. Nah, artinya, jika saja saya memiliki banyak uang, saya akan mengelilingi dunia. Oke, nah, yang baru dijelaskan adalah, Conditionals secara umum. Oke, tapi, hari ini, kita juga akan bercerita tentang salah satu dari bentuk Conditionals, yaitu, Zero Conditional. Nah, apa ini Zero Conditional? Zero Conditional adalah bentuk kalimat yang kalian buat nantinya, di mana dia akan bercerita tentang Kebiasaan-kebiasaan ataupun Kebenaran secara umum. Nah, jadi, apa yang dimaksud dengan General Truth ataupun Kebenaran secara umum ini? Nah, yang pertama, kalau kita berbicara tentang fakta, di mana kebenarannya sudah terbukti dan diyakini oleh semua orang. Ya, nah, itu adalah General Truth. Nah, General Truth yang lain adalah di mana ketika seseorang itu berbicara tentang diri dia sendiri dan apa yang mungkin akan terjadi kepada dirinya sendiri. Oke? Nah, kalau kita bercerita tentang habits, itu adalah kebiasaan. Seperti contohnya, kalian selalu makan siang jam 12 setiap harinya. Oke? Nah, baiklah. Tadi saya sudah menjelaskan kekaliian guna daripada Zero Conditional. Ya? Nah, terus bagaimana kita membuat Zero Conditional ini? Nah, pada intinya, semua Conditional itu bercerita atau menggabungkan dua kalimat. Yaitu kalimat pertama bercerita tentang sebab. Ya? Dan kemudian kalimat selanjutnya bercerita tentang akibatnya. Oke? Nah, hubungan dari sebab dan akibat ini digabungkan ke dalam satu kalimat menggunakan struktur seperti yang tertulis di bawah ini. Di mana kita menggunakan if menggunakan kata if ditambahkan dengan sebabnya dulu, cause-nya. Ya, if selalu mengikuti sebab ya. Dan kemudian kita kasih tanda koma dan menyebutkan akibatnya apa. Oke? Nah, ataupun kita bisa membaliknya. menuliskan akibatnya duluan. Kemudian, tanpa koma, kita langsung masukkan kata if dirajukan dengan sebabnya. Dan khusus untuk Zero Conditional, ya, mau sebab ataupun akibat, semua dituliskan dalam bentuk present simple. Oke? Nah, contohnya If water reaches a hundred degrees, koma, it boils, titik. Ya? Nah, jadi bisa kalian lihat di sana. If mengikuti langsung sebabnya. Dan kita selesaikan sebabnya itu dengan koma. Kemudian langsung dilanjutkan dengan akibatnya apa. Oke? Nah, jadi, di sini juga sekalian saya jelaskan, ya, kenapa menggunakan bentuk Zero Conditional di sini. Ya, ini dikarenakan, ini adalah penyataan yang selalu benar. Oke? Di mana hasilnya itu tidak bakal berubah. Oke? Nah, sekarang coba perhatikan contoh kedua. I am sick if I eat peanuts. Oke? Nah, di sini akibatnya dituliskan duluan. Yaitu, I am sick. Saya sakit. Nah, bila saya makan kacang. Ya? Nah, ada orang-orang yang tidak bisa makan kacang, ya. Alet ya. Oke? Nah, ini adalah contoh yang saya pakai, ya. Nah, jadi, bisa kalian lihat di sana, penjelasannya di sini, kenapa menggunakan Zero Conditional adalah, ya, nah, ini mungkin saja benar untuk saya, tetapi tidak untuk orang lain. Ya, tetapi, tetap adalah general truth, tetap adalah kebenaran, karena saya sudah pasti sakit bila saya makan kacang. Oke? Nah, baiklah. Ini adalah contoh-contoh latihan yang bisa kalian kerjakan, ya. Silakan, kalian persiapkan buku latihan kalian, ya, dan pause video ini untuk menuliskan pertanyaan 1 sampai 6 ini, dan langsung saja di jawab, ya. Nah, bagaimana? Cukup gampang, bukan? Ya? Nah, jadi, pelajaran bahasa Inggris kita sampai di sini saja, hari ini, ya. Tapi, bila kalian memiliki pertanyaan atau masih ragu tentang pelajaran hari ini, silakan langsung menghubungi guru-guru kalian lewat WhatsApp mereka, ya. Oke? I'll see you guys next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax